Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK kembali menemukan aset yang diduga milik mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo berupa safe deposit box senilai Rp37 miliar. Rafael Aluntri Sambodo diduga memiliki aset Rp37 miliar dalam safe deposit box berupa valuta asing. PPATK menduga deposit box milik Rafael dari swap. Namun, soal bank tempat Rafael menyimpan deposit box hingga kini masih dirahasiakan. Rp37 miliar ya, jadi uang itu dalam bentuk mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika. Jadi ini uang tersendiri di luar dari Rp500 miliar tadi. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengungkapkan temuan deposit box senilai Rp37 miliar milik Rafael Aluntri Sambodo. Terungkap ketika Rafael sering datang ke bank untuk membuka deposit box miliknya. Namun, kini deposit box tersebut sudah diblokir oleh PPATK. kan orang nyimpan uang ratusan miliar di deposit box, itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian lah, Rp37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan.